Pemirsa pemain Timnas U20 Hugo Samusir, Dava Fasha, dan Kadek Arel harus menelan getir. Gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Luapan kekecewaan memuncak atas perjuangan dan kesiapan panjang yang terlanjur matang untuk ajang Piala Dunia. Anggi Pasaribu berikut wawancara bersama dengan Timnas U20. Setelah kemarin mendengar sudah resmi bahwa Indonesia batal di tuan rumah U20, gimana nih Mas? Tentu perasaan kita pasti sangat sedih dan kecewa bagaimana kita sudah menanti ini selama kurang lebih 2 tahun, kita sudah berlatih bersama, tapi apa boleh buat ya kejadian ini membuat mimpi kita sudah terkubur, gitu saja. Dan semua menangis lah karena tahu akan hal ini. Dan kita juga gini, komen-komen lah di IG-nya ada di suatu media sosial supaya kita bisa meluapkan amarah kita. Boleh diungkapkan gak Mas, seberapa dalam kekecewaan itu ketika malam kemarin betul-betul sudah resmi batal. Artinya Timnas Indonesia resmi tertutup untuk berlagak di Piala Dunia U20. Pastinya saya pribadi sangat sedih, sangat sedih sekali. Saya patah hati karena mimpi terbesar saya harus hilang. Ya, saya berharap juga untuk Viva tidak sanksi Indonesia yang berat ya soalnya buat karir kita ke depannya. Kita juga hidup di sepak bola, kita dari kecil pengen jadi sepak bola. Dari kecil? Iya. Orang tua sendiri begitu dengar kemarin Mas Sugo dengan teman-teman gak bisa main, sempat telpon orang tua dan kemudian ada tanggapan gak? Setelah kumpul di lobby sama semua coach, staff dan official, saya langsung telpon papa saya sama adik saya. Jadi itu berdua, papa dan adik saya ngeliat adik saya langsung ya nangis karena saya udah janji sama diri saya sendiri, saya akan bikin goal buat adik saya. Terus saya pakai baju foto, kan ada foto baju keluarga saya. Saya buka baju terus ke orang tua saya, begitu. Saat itu yang disampaikan pelatih ke teman-teman gimana? Kata juga kecewa, saya tidak bisa membayangkan perjuangan kalian harus sia-sia seperti ini. Dia tidak peduli apa itu politik atau agama, karena ini kan sepak bola. Sepak bola itu tidak bisa disangkut potkan dengan politik. Masih ada harapan gak deh Mas, untuk tetap berkarya, untuk tetap mimpinya dijaga sebagai pemain bola. Semangat itu, iman, semangat iman itu masih ada gak Mas? Pastinya akan tetap selalu ada sih, karena dari kecil saya udah cinta sepak bola. Dan buat saya sepak bola adalah segalanya buat saya lah.